Ya, kali ini saya akan membimbing laporan akhir berjudul pengaruh karir development dan motivasi kerja terhadap loyalitas karyawan bagian teknik dan pengolahan di PT.PN Nusantara Ampat Wah, ini tugas akhirnya sudah sangat mirip dengan tugas akhir atau skripsi anak D4 Di sini sudah menghitung berarti dia sudah masuk karena perbedaan tugas akhir antara D3 dengan D4 adalah kalau D3 biasanya hanya mendeskripsikan atau menggambarkan sementara di AD4 itu adalah dia bersifat Nah, itu dia sudah bersifat menganalisis Ya, walaupun menganalisisnya masih tingkat sederhana dan dia sudah mulai menterjemahkan ya, menterjemahkan data Nah, dia biasanya seperti itu Nah, kalau punya kamu ini ya saya lihat dia sudah seperti D4 karena ada variable bebas karir development motivasi kerja ini dua variable bebasnya variable terikatnya loyalitas karyawan dan di sini kamu ingin melihat pengaruh kalau kita ingin melihat pengaruh terus tentu ada alatnya alat yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan statistik Nah, jadi jadi saya bingung juga apakah skripsi atau laporan akhir D3 ini tapi biarlah saya coba lagi mungkin kamu anaknya pintar ya paham semuanya jadi kamu buat seperti ini dan saya harus melihatnya juga kita lihat dulu itu tadi lembar sampul lembar judul originalitas persetujuan baru pengesahan ya, kita lihat lagi persembahan abstrak kata pengantar ya baru kita lihat lagi daftar isi daftar tabel daftar gambar daftar lampiran nah, pertama dimulai dengan PT.PNM 4 Medan komitmen dan loyalitas terhadap perusahaan 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 harus ini tadi katanya memiliki komitmen loyalitas disini katanya harus memperhatikan faktor-faktor motivasi dan loyalitas dalam upaya meningkatkan bingung saya arti kalimatnya ini perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan loyalitas karyawan dalam meningkatkan loyalitas karyawan apanya artinya ini ya sudah lah pengimbangan karir dapat meningkatkan loyalitas karyawan dengan memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kesempatan naik jabatan ya kita lanjut dulu lagi ya kita biarkan dulu kita lihat lagi berapa peneliti sebelumnya ini pas kayak di copy paste dari apa ya apa namanya skripsi beberapa peneliti dilakukan oleh Cintia, Ones, Charlie, dan Tim nah ini juga salah kapan dia ini meneliti dan kalau kita mengutip dia juga harus nama akhirnya saja Charlie dan kawan-kawan bukan dan tim et al ini juga Muhammad Afrijal Yoga Suara ini berarti salah ya ini saya bingung ini makanya ini nampak copy paste tapi tak apa apa harusnya itu Charlie Charlie et titi al bertarus tahunnya berapa tahun 2001 umpamanya nah ini juga Afrijal Yoga Suara itu menjadi Yoga Suara 2003 umpamanya dan Rahmat Hidayat ini juga berarti ini kalau memang dua orang berarti kita hapus ini menjadi Yoga Suara dan Rahmat Hidayat 2000 berapa buka kurung bikin disitu pengenah nah jadi belum ada seperti ini tugas akhir saya lihat mungkin dia anak pintar ini selain itu motivasi kerja pengaruh positif terhadap loyalitas seperti nah ini juga kalau kita mengutip setepanus ini tahun berapa ya dalam konteks PTPNM4 pengambangan karir dan motivasi kerja dapat meningkatkan dalam konteks loyalitas karyawan bagian teknik dan pengolahan dari mana kamu tahu bahwa pengambangan karir dan motif dapat dari siapa sumber permu ini mengutipi itu Allah Allah harus dari siapa ini kan dari mana kamu bisa mengatakan seperti itu dalam beberapa penelitian Anita swastika ditemukan motivasi kerja memediasi ini lagi barangkali kamu pun enggak tahu apa arti memediasi pengaruh masih kau tulis-tulis saja apa arti memediasi pun mungkin kamu tidak paham kamu ketik saja kamu copy paste saja skripsi korang udah perusahaan harus memperhatikan pengembangan karir karir nah ini juga tiba-tiba dalam penelitian ini dilakukan uji pengaruh pengembangan karir apanya ini masih latar belakang sudah kau bikin pula lagi dilakukan aduh 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 belum ada datanya pun sepertinya sudah ada jawabannya sudah ada caranya perusahaan yang memiliki sistem pengembangan karir motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan kata siapa ini kan kutipan ini ya siapa yang menyatakan ini apakah kamu sendiri aduh ini harusnya kamu mengutip dari siapa aspek-aspek ini sumber daya manusia meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan efektif dalam karyawan dan meningkatkan kinerja orang Allah kamu perbaikin lah ini ya kamu pun mencontek tapi tak kamu pahami cobalah ya bagaimana rumusan masalahnya apakah pengembangan karir memiliki pengaruh signifikan nah ditanya kalau saya tanya kamu apa arti signifikan bagaimana kamu menghitungnya ada sudah tidak diajarkan sama kamu ini itunya masalahnya cobalah dulu ya saya teruskan serta nah ini pun saya bingung batasannya dimana kamu bikin harus kamu sebutkan dimana inilah di bagian teknik perkebunan alah yang bukannya kau yang mengerjakan ini barangkala atau kau copy paste saja ini tujuan bagaimana pengaruh ini lebih baik kau bukan ini judulmu barangkali saya pun bingung ini judul kayak NSD 4 atau S1 tapi yaudah kalau memang ini mau kamu teruskan dan harus betul-betul kamu pahami apa yang kamu tulis ya karena nanti kamu yang ujian jangan menulis menulis yang tidak kamu ketahui ya walaupun kamu copy paste carilah copy pastean yang memang kamu tahu nah ya barangkali atau ini memang yang memang kamu tahu ya silahkan tetapi kamu yang harus bisa menpertanggungjawabkannya nanti ya ini pun lucu bab satu bab dua nah ya kita lihat coba dulu saya lihat memang D3 atau D4 ini D3 ini ialah barangkali itu sajalah terima kasih di Terima kasih.